Sesudah kejadian itu, kami sering bertemu. Tapi orang itu selalu memakai cadar hitam. Kami tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang itu. Sebagai pendekar empat sekawan, kami melaksanakan perintahnya dengan patuh. Kami membuat kekacauan di mana-mana, sesuai apa yang dia perintah. Menurut Bayupati, yang pemerintah kami itulah Gagak Lodra. Tuhan tahu tempat tinggalnya. Kami tidak pernah tahu seperti apa dan di mana rumahnya. Tapi dia selalu memberi aba-aba dan perintah kepada kami setiap saat dia suka. Saya yakin, kita orang-orang yang memiliki kesamaan nasib. Orang-orang yang selalu dikuyok-kuyok dengan munculnya negeri-negeri Islam di pesisir Lor. Saya yakin, tugas dan tujuan kita mudah tercapai, kalau kita mau bergabung. Apa maksud Tuhan dengan bergabung? Tujuan kita sama. Mengacau. Dan kalau mungkin menghancurkan negeri Islam seperti Ampel, Giri, dan Demak. Kalaupun ada bedanya, mungkin pada kepentingannya. Kami tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali menguji ilmu kami. Bagi kalian mungkin seperti itu. Tapi bagi Gagak Lodra, akan lain lagi. saya bisa menunjukkan pada tuan-tuan, negeri-negeri mana saja yang punya jago-jago silat. menarik. Saya tahu ke arah mana maksud Tuhan. kami menaklukkan para pendekar itu. Tuhan akan menguasai negerinya. Bukan begitu. Saya akan mengangkat tuan-tuan sebagai Snopati, kalau Kisanak mampu mengalahkan sebuah negeri. Tuhan akan mengangkat tuan-tuan sebagai Snopati. Anda akan mengangkat tuan-tuan sebagai snopati. Tuhan akan mengangkat tuan-tuan sebagai snopati. Tuhan akan mengangkat tuan-tuan sebagai snopati. Kamu sudah tidak pusing lagi, Bayupati? Ya. Ya. Gola Gorawa, bayu pati sudah sembuh. Rupanya obatmu manjur kisanak. Luar biasa. Bagaimana? Tuhan ini yang telah mengobati lukamu bayu pati. Dan satu orang lagi ada di luar. Ditemani ludaka. Terima kasih Tuhan. Itu sudah kewajiban saya. Sebagai sesama orang yang teraniaya oleh orang Islam di demak. Kami tidak pernah merasa dia niaya. Bahkan kami telah mengacaukan. Di demak, jepara, maupun tedunan. Mungkin pendapat Tuhan benar. Tapi kenapa Tuhan melakukan kekacauan seperti itu? Kenapa Gagak Lodra menyuruh kalian untuk melakukan kekacauan itu? Tuhan kenal Gagak Lodra? Siapa yang tidak kenal pendekar sakti dari Bang Weta? Semua orang Majapahit kenal dia. Karena beliau termasuk salah seorang yang menginginkan hubungan Majapahit dengan Belambangan. Yang selalu berseberangan sejak Perang Paragret. Kembali baik dan rukun. Menurut Tuhan, kenapa Gagak Lodra menyuruh kami melakukan itu? Munculnya negeri demak Bintoro dan sekutunya seperti giri, tedunan, dan ambel dentar. Sebenarnya membuat kesal Gusti Prabu Belambangan. Dan pangeran Gagak Lodra adalah kepanjangan tangan Gusti Prabu. Saat ini, sebuah negeri yang banyak memiliki pendekar adalah demak Bintoro. Bahkan salah seorang di antara pendekarnya adalah guru padepokan yang sakti Manraguna. Namanya Kejaran Boy. Tapi setelah masuk Islam, dia berganti nama, Kimagatru. Banyak sekali orang yang pindah ke agama Islam. Sudah cukup lama agama itu berkembang di sini. Saya sudah mengubrat ngabrik negeri itu. Empat orang pendekar mereka tewas. Tapi saya tidak bertemu yang bernama siapa tadi? Megatru. Maaf. Apa di sana Tuhan terluka? Bukan. Di Tedunan. Penguasanya juga orang Islam. Tapi Bayupati dikalahkan oleh pendekar dari Cina. Kita ingat. Saya baru mendengar ada pendekar Cina di sini. Biasanya mereka hanya sebagai sodagar. Ada juga yang menjadi penyebar agama Islam atau tekan kaya. Ilmu selatnya sangat tinggi. Gerakan jurus pedangnya sangat cepat sekali. Jangan takut Bayupati. Dia akan menyesal. Dia telah melukai adik sepurgulanku. Dia akan membayar mahal untuk itu. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah bertemu dengan Kak Arya Gading. Entah dia menghilang kemana. Saya tidak tahu, Bopo. Waktu ayah berkelahi melawan Bondan Kayuwangi. Ada seorang pendekar bertopeng yang sangat sakti. Beberapa gerakan jurusnya mirip dengan Arya Gading yang pernah saya lihat waktu dia berkelahi dengan Bondan di rumah. Dan sesaat saya terkejut. Tapi ragu untuk menyapanya. Kadang-kadang saya menyesal karena saya terlalu percaya pada omongan Bondan, Bopo. Pancingan itu memang mulutnya sangat beracun. Sebenarnya, dari watak maupun perilaku, Arya Gading jauh lebih sempurna. Tapi sayang, suasana waktu itu. Kamu masih mencintainya. Apa dia masih mau? Menerima seorang gadis yang telah kehilangan kesuciannya, Bopo. Terus terang, saya sudah putus asa. Itu sebabnya saya memilih untuk menjadi pendekar. Saya ingin melampiaskan dendam saya pada semua laki-laki pecat, Bopo. Hampir seluruh tanah Jawa ini ku jelajahi. Hanya untuk mencari kamu. Tahu? Iya. Saya sedang mengikuti keinginan hati, Guru. Saya ke Daha, ke Wengker, dan juga ke pelosok-pelosok lain yang belum pernah saya rambah sebelumnya. Ternyata, hatimu masih rapuh, Gading. Hanya karena wanita, kamu terombang ambil. Ya. Terus terang, sejak peristiwa di Cingga dulu, saya merasa jadi orang kalah, Guru. Apa yang dilakukan Bondan Kayuwangi? Benar-benar benar.